selamat menikmati 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 kemudian kita masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik kemudian kita masukkan tiga jenis air yang berbeda yaitu air biasa, air teh dan air deterjen ke dalam gelas plastik sesuai dengan label yang sama tuangkan secukupnya kemudian sisa air deterjen kita masukkan ke dalam botol bekas sebagai bahan sediaan ketika kapas yang berlebel air deterjen telah berkurang atau kering kemudian kita masukkan 6 biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas plastik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita simpan tiga sediaan yaitu sediaan air biasa satu sediaan air teh dan satu sediaan air deterjen tiga sediaan ini akan kita simpan di tempat yang terang atau terkena sinil matahari selama satu minggu dan tiga sediaan lainnya akan kita letakkan di tempat yang gelap kemudian kita amati perkembang biakan dan pertumbuhan biji kacang hijau hingga berkecamba kemudian kita catat hasil pertumbuhan perkecambahannya beserta kita amati bagaimana akar, batang, dan daunnya sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati